Oke, hari ini kita ditemenin sama Keju, yang hari ini sukses, dapet top 4, oh juara, juara turnamen di Weekly Otakon dengan decknya Infernoid Burring Abis Halo, Mas Keju, apa kabar? Halo Nanti bisa cerita dikit ya Dari deck profilnya Oke Silahkan Mas, di-share sama kita decknya Oke, untuk BA, saya menggunakan 2 alis 1 barbar 1 cheer karena limit 1 grab karena limit 3 skam karena semi Semi? Eh, karena anly 3 varva Lalu untuk engine pembantu BA-nya, saya menggunakan tour guide, 1 Kemudian, untuk Infernoid-nya sendiri, saya menggunakan 1 onuncu, 1 deviati, 1 secemas, 1 sheet, 1 patruela, 1 antra, 2 armadik, dan 3 decatron Sebenarnya saya sendiri agak galau, karena penggunaan Infernoid saya minggu ini sangat sedikit dari minggu lalu Jadi, setiap saya menggunakan grass atau dante, saya tidak pernah membuang Infernoid secara langsung Itu yang membuat lawan saya agak gembira dan saya cukup galau Kemudian, engine pembantu Infernoid dan BA-nya adalah 3 Vendis Reno 3 speedroid pakai nerotop Dan 1 speedroid pakai tombo Lalu, untuk ada tambahan yang beda dari biasanya Yaitu engine fluval Menggunakan 3 fluval bear dan 2 wing Kemudian, monster pembantu lainnya Seperti snow dan hand trap, Maxi Untuk spell Karena ada fluval sendiri dan engine-nya dari bear dan wings Aku menggunakan 3 toy vendor Untuk noid-nya sendiri Saya gunakan 3 void management 1 void imagination 2 void fish Sama 3 into the void Kenapa kok saya menggunakan into the void? Karena saat melihat ekspresi laman sayang Ketika mengaktifin void fish dan buangnya into the void itu tercengang-cengang Oh, bisa ya? Oh, bisa ya? Bisa Lalu, one for one Untuk special summon 1 wings atau decatron Foolish Burial Ya, karena orang-orang bilang Foolish Burial sebenarnya nggak usah Soalnya deck-nya 60 Tapi, karena saya pakai BA dan adanya fluval Menurut saya Foolish Burial masih enak digunakan Kemudian soul charge Dan upstart Kemudian untuk engine buang-buang nggak jelasnya 3 grass dan 3 lift arm Lift arm sendiri sebenarnya biasanya Bukan buat nge-add grass Tapi buat nge-add soul charge Soalnya kalau nge-add soul charge Nanti bisa kontrol McWay pet Batteries Dan 1 infernoid Itu untuk deck-nya Kemudian untuk extra deck Untuk synchro 1 omega Dan 1 virgil Untuk fusion 1 infernoid era Dan 1 dante pilgrim Untuk synchro Untuk axis Saya menggunakan 3 dante 2 levee air 1 battery Kana limit 1 utopic feature 1 engineer 1 nightmare shock 1 grampus Dan 1 brake sword Untuk setting ini sendiri Saya menggunakan totalnya 14 karnu Karena saya saat ini sedang kilaf Jadinya saya Tidak ngetong Dan ternyata jumlahnya cuma 14 Yaudah nggak apa-apa Oke Yaitu 4 jenis kaju Dan 2 kaju slumber Karena semi limit Solem strike dan solem warning 3 twin lister 1 ray geeky Dan 2 brake talk skill Udah Itu aja Oke Terima kasih Mas Keju Buat deck profilnya yang luar biasa sekali Kita nanti Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan Sekian Terima kasih